Hai 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 panah tuh banget banget ada anak-anak ratik banyak ya banyak dong ada buaya disana ibu takut buaya iya wakali buaya yang gede yang panjang ibu takut disana ah salah liat ibu ali itu di pinggir kali beneran iya betul emang sih buaya disini saya sih bingung juga kayaknya belum ada om beneran buaya bu iya bener ibu lihat sendiri ayo rey yuk iya 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 tunggu aku disini waduh niatnya mau herping alias mantau sarang ular di sekitar kampung eh malah dapet laporan ada buaya lepas harus cepet ditangani lor gawat kalau sampai buayanya turun ke air dan melarikan diri pasti susah ditangkep wii aku curiga buayanya piaran orang yang lepas soale di aliran sungai besar daerah bungusari ruakarta iki sepertinya sudah jauh dari habitat buaya muara akhirnya ketemu juga penampakan si buaya lor tapi gak boleh buru-buru nangkep eh harus pelan-pelan dan pakai strategi aku punya sedikit tips nih kalau kalian mau belajar evakuasi buaya muara tapi inget yuk harus tetap didamping ahlinya jangan gegabah bertindak sendirian pertama bikin simpul tali untuk masuk ke bagian mulut atas buaya jaga pergerakan kita tetap tenang jangan terlalu heboh supaya buayanya gak panik langkah kedua tarik dia menjauhi air soale nekwis nyebur tenaga dia bakal lebih susah dilawan kemudian cari kain basah untuk menutup bagian mata buaya dengan begini dia lebih tenang dan stabil untuk diambil tindakan selanjutnya nah kalau sudah ditangkap sebaiknya di evakuasi ke tempat aman yuk sambil berkoordinasi dengan pihak berwajib wiladala aku sampai lupa punya janji sama kak dede mau bantu panen lele hari ini tepat 3 bulan setelah bibit pertama masuk ke dalam kolam jadi lele sudah bisa dipanen mudah-mudahan belum terambat yuk kang maaf kang kemana aja dong kamu dong itu kang di sungai ada buaya nak buaya dulu maur kamu buaya dimana di sini gak ada buaya di sini beneran kang di sungai lalu blok-blok semua tunggu ini panen gimana nih udah panen tuh semua terus panen gimana ya udah beres semua udah kejual ke pasar semua nih ini jisa ini nih buat olah ibu-ibu nih bersih nih ini pegang dulu beneran ada buaya beneran ternyata sudah selesai panennya lor yowes lah mau gimana lagi yo mending aku bantu si ecek bikin waffle abon lele kalau urusan bikin abon sih kecil buatku lor sebelum diolah jadi abon lele mesti dicuci dulu sampai bersih setelah itu buang bagian perutnya dan potong patilnya kalau masih umur 3 bulan gini sih masih gampang bersihnya tapi kalau sudah seukuran lele dungu itu lebih repot suara rasa dan gisi lele sih gak perlu diragukan yowur bagus untuk semua kalangan kandungan omega 3 nya bagus banget untuk perkembangan otak terutama buat anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan kalau sudah bersih kukus lele selama 30 menit saat dikukus tidak hanya bisa membuat tekstur lele nya lebih empuk tapi juga mematikan bakterinya sambil nunggu kukusan mateng teh putri dan ece mau nyiapin adonan waffle dan bumbu abon lele bumbu abonnya antara lain bawang merah bawang putih kencur kunyit daun salam dan batang sering kalau adonan waffle terbuat dari tepung terigu gula pasir mentega dan telur ngulek semua bumbunya yowur oh iyo cara bikin adonan waffle nya gak ribet kok tinggal campurkan semua bahan dan aduk sampai tidak ada yang menggumpak supaya lebih menarik boleh ditambah pewarna makanan bahan wah dari tadi cerah kok malah tiba-tiba hujan langsung tinggal ke saunggalem weyow bu ini bu lele nya udah dikukus bu oh iya du simpan sini aja makasih ya oh iya bu lele yang sudah mateng harus dipisahkan daging dan tulangnya supaya lebih mudah dimasak siapkan bawang merah goreng untuk campuran abonnya lur sebentar saja gorengnya jangan sampai warna hitam atau gosong itu justru membuat rasanya jadi pahit masukkan bumbu tumisan dan aduk sampai aromanya keluar kemudian tambahkan daging lele kunci membuat abon enak ada di bumbu dan teknik memasaknya yulur harus rajin ngaduk biar matangnya rata dan bumbunya nggak gosong setelah setengah jam warnanya akan semakin gelap itu tandanya abon mulai mateng kalau sudah berwarna coklat tua langsung diangkat saja sekarang tinggal mencetak wafelnya lur berhubung di kampung cetakan wafel yang dipakai masih ala kadarnya hehehe nggak masalah yuk yang penting hasilnya jos gandos tuang adonan ke alat pencetak yang sudah diolesi margarin kemudian diamkan sekitar 15 menit wahiki nggak ada lawan bentuknya cantik pasti rasanya juga wena tenan ayo langsung pada nyicipi apa ini wafel abon lele oh wafel wah kombinasi abon lele yang gurih dan manisnya wafel suara tenan lur ini yang dinamakan cita rasa mewah dari masakan kealiman lokal yang berpadu dengan adonan wafel ala bule-bule Inggris hehehe bule-bakini BORU B uitera B por B B B B